Jumlah ibu-ibu datangi kantor koordinator daerah bantuan sosial Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Mereka menuntut dan mempertanyakan soal nilai sembako yang diterima tidak sesuai dengan saldo yang dikeluarkan. Puluhan peserta keluarga penerima manfaat dan program keluarga harapan mengaku kecewa soal bantuan yang dianggap tidak sesuai dengan jumlah sembako yang diterima. Mereka mengaku bantuan yang diterima ditaksir hanya sebesar Rp50.000 saja. Padahal bantuan yang dijanjikan adalah sebesar Rp200.000 dan diterima dalam bentuk sembako. Tidak hanya itu, sembako yang diterima juga dianggap tidak layak untuk dikonsumsi karena sudah dalam kondisi membusuk. Terus yang busuk itu ibu konsumsi atau dibuang? Tidak makanlah, mana mungkin bisa dimakan musuk, Pak. Usai menerima penjelasan dari koordinator daerah, para peserta keluarga penerima manfaat diminta menuliskan keluhan di atas kertas bermaterai Rp6.000. Sementara itu, koordinator daerah bantuan sosial Batubara Sony Agata menolak untuk dimintai keterangan terkait masalah bansos tersebut. Warga berharap agar pemerintah memberikan bahan sembako yang sifatnya dapat bertahan lama, seperti gula, beras, minyak goreng, dan lainnya. Dari Batubara, Fadli Pelka, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.